Halo, balik lagi dengan gue Eshi dari Telsite. Apa kabarnya nih kalian semua di bulan puasa ini? Nah, ngomongin bulan puasa, kemarin pas bulan puasa, kemarin banget nih, Vivo ngeluncurin V27 series. Satunya ada V27 5G sama yang disini, V27E. Nah, kali ini yang bakal gue unboxing adalah V27 5G. Ini boxnya, terus juga V27. Di wajan kanan ada tulisan Vivo V27 5G, di bawahnya juga kosong. Kiri sama yang tadi, V27 5G juga akan biasa. Dan tulisan unique setting pointnya, ini ada informasi sedikit nih. Oh ya, ini juga apinya udah buatan di Indonesia ya. Di produksi di Indonesia, tepatnya di Tangerang. Langsung aja kita unboxing. Oh ya, disini tulis, ini varian RAM 8GB, ROM 256GB. Emang gak ada varian lain sih, Vivo ngeluncurin Vivo 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 Vivo. Coba RAM 8GB sama memory internal 256GB. Terus juga kalau ini, warnanya flowing gold. Nah, warnanya ada dua tuh. Noble black sama flowing gold. Kalau yang Vivo 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 Vivo. Lepas aja kita bongkar nih. Nah, boxnya masih sama kayak yang seri lama ya. Ada tekstur-teksturnya gini. Ini ada emboss atau klik Vivo 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 Vivo. Nah, ini dia unitnya. Sudah di plastikin ya. Wah, ini ambilnya susu dulu kan. Nah, langsung keluar semua aja. Oke, ini unitnya. Ini unitnya flowing gold. Oke, ini dia langsung ada Antigoris bawaannya ya. Kalian lihat bisa di sini. Nah, ada bagian ini. Ini unitnya. Ntar dulu kita bahas unitnya. Kita di tempatnya. Kita dapet Dapet Softcase. Jalis atau jeli case. Terus juga ada Panduan ringkas. Kita dapet charger. Chargernya ini Bisa kalian lihat chargernya itu Maximal 66W Flash Charge. Yang diklaim 19 menit. Full ya. Chargernya Chargernya cukup gede ya. Lumayan gede chargernya. Terus ada juga Ini kabel charger-nya nih. Ini dimana sih. Cres juga ya. Nah. Lalu chargernya. Type-C ya. USB A itu Type-C. Oke. Kita dapet juga SIM Ejector yang Bentuknya Love. Nah, udah. Beginikan bentuknya kayak Love. Tau hati. Kita taruh sini dulu. Ini kita masukin. Nah. Di unit pembeliannya. Kita pilihkan dulu. Carter yang ngeri juga ya. Di unit pembeliannya. Kita dapetin HP-nya. Terus ada charger. Terus ada USB-nya ya. Kabel USB-nya. Di unitnya sendiri. Ini bisa dilihat. Ada Aura Light-nya ya. Putret. Yang di sini. Banduknya. Terus kameranya ada tiga. Ini kalau di ini kan ada peternya. Ini warnanya tuh agak orange-orange kuning gitu ya. Mas sih. Mungkin ya sih. Ada logo Vivo juga di sini. Terus kiri. Ada volume button. Sama tombol power. Fingerprint-nya di dalam rayar. Di bagian bawah ada USB Type-C. Terus ada slot SIM card. Sama speaker-nya. Speaker-nya tuh masih satu. Oh, masalah mono. Ya betul. Wah, di sini ada tulisan Profesional Portrait ya. Sama mic-nya. Di kirinya kosong. Ini feel-nya gimana. Tipis banget. HP-nya ini. HP-nya 5G. Oke, kita bakal cobain dikit lah nanti informasi mana HP-nya. Kita coba nyalain dulu. Jadi gue coba install-install terus kita lihat ada apa aja. Nah, tadi gue udah unboxing Vivo V27. Udah gue install juga beberapa aplikasi. Langsung aja nih. Ini Vivo V27. Vivo V27 unit yang gue pegang ini. Nah, dia punya layar berukuran 6,78 inci. Jadi, dengan resolusi Full HD+. Layarnya udah pakai panel AMOLED. Kalau buat refresh rate-nya udah 120Hz. Pas awal-awal gue cobain sih, gak ada masalah ya. Smooth banget. Kita bakal coba lebih lanjut lagi mengenai layarnya pas di review. Oh iya. Sidik jarinya juga udah ada di dalam layar. Jadi, gak ada di bagian kanan sini. Jadi, langsung di bagian layar. Buat sidik jarinya gue rasa pas dipakai tuh agak ke bawah banget ya. Jadi, pas kalian dipakai tuh ya. Buat biasanya arahan jarinya ke bawah. Kalau buat desainnya, Vivo V27 pas pertama kali gue pegang ini ngerasain HP-nya tuh tipis banget. Kenapa dia tipis banget? Karena dia punya bagian belakang sama bagian depan tuh kan layarnya lengkung. Terus, bagian belakangnya juga melengkung. Menurut gue feelnya premium banget di tangan. Terus, bobotnya tapi enteng nih. Tapi masih gak terlalu enteng-enteng banget lah. Masih oke di tangan, ngepas. Nah, kalau buat varian warna yang gue pegang ini yaitu Flowing Gold. Ini warnanya bisa berubah-berubah lah. Dari orange, ngasih gradasi kayak putih-putih gitu. Terus agak kekuningan. Gold lah, ngomong lebih emas. Tapi gak emas-emas banget sih sebenernya. Nah, kalau buat dapur pacunya nih. Ngomongin dapur pacu. Vivo V27 5G ini ditenagai sama chipset baru nih. Yaitu MediaTek Dimensity 7200. Nah, chipset ini udah pake teknologi fabrikasi 4nm. Yang mana ini harusnya sih awet banget ya baterainya ya, karena dia udah pake 4nm. Chipset tersebut di perangkat ini dikonfigurasiin sama RAM 8GB. Sama memori internal 256GB. Gak ada varian lain yang ada di Indonesia, variannya cuma satu aja. Kalau buat performanya bagaimana ya, nanti kita coba pas direview. Tapi gue tadi udah coba juga pake Antutu Benchmark. Hasilnya, Vivo V27 ini dapetin skor 623.011. Main Mobile Legends juga tadi gue udah coba. Dia di settingan Ultra, tapi frame rate-nya masih di high. Lanjut ke bagian kameranya nih. Yang lumayan di highlight juga sih sebetulnya. 3 kamera, terus ada tempat kamera sendiri. Di bagian sini sayang sih kosong, harusnya ditambahin apa kayak gitu. Nah, kalau buat kameranya, Vivo V27 ini pake kamera utama 50MP. dengan sensor Sony IMX766V. Nah, kamera utamanya udah punya dukungan OIS. Terus juga kalau dipake buat video, dia udah ngedukung OIS plus EIS alias Electronic Image Stabilizer. Jadi double tuh. Nah, kalau buat kamera selanjutnya tuh, ada kamera ultrawide. Itu kamera ultrawide 8MP. Terus juga ada kamera makro 2MP. Nah, di bagian depannya ada kamera selfie 50MP. Nah, yang uniknya di bagian belakang ini menurut gue ring light yang ada di sini. Ring light yang ada di sini, ini dipake buat pencahayaan. Jadi LED-nya tuh kayak gini bentuknya. Yang disebut Auralight juga. Auralight Portrait System. Meskipun HP ini tipis, dia punya kapasitas baterai yang cukup besar menurut gue. Karena dia tipis banget ini HP-nya. Baterainya tuh di 4600 mAh. Dengan dukungan flash charging 66W atau di sebutnya sih, flash charge ya. Vivo sendiri udah ngeklaim kalau di charge 19 menit, baterainya tuh bakal terisi 50%. Tapi buat pengujian yang berlanjut, kita bakal coba juga detail set. Bisa disimpulin kalau HP ini tuh pas pertama kali dipegang tuh rasanya premium banget dari pas digenggam, terus juga pas dilihat. Cuma paling yang nggak terasa premium ya mungkin si chipset-nya aja. Chipset-nya kan masih pake Dimensity 7200. Yang mana itu chipset mid-range, tapi itu chipset baru juga. Nah kalau buat RAM-nya juga udah lega, 12GB. Nah buat tahu lebih lanjut, nanti kita bakal coba review. Itu aja sedikit informasi mengenai Vivo V27. Gue Esky dari Tellset, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax